Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Masmur pasal yang ke-65, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Mur 65 ayat yang ke-14. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Renungan hari ini berjudul Padang Rumput Yang Berdendang ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat Odibisai sering bergurau dengan ibu mertua saya tentang kemampuannya berbicara dengan anjing-anjing peliharaannya. Beliau bisa menanggapi gonggongan anjing-anjingnya dengan penuh pengertian dan perhatian. Mungkin sekarang beliau dan para pemilik anjing lainnya bisa mendengar juga suara tawa dari anjing peliharaan mereka. Sejumlah ilmuwan telah menemukan bahwa banyak hewan seperti anjing, sapi, rubah, anjing laut, dan parkit memiliki isyarat vokal bermain yang dikenal juga sebagai tawa. Mengenal suara-suara tersebut dapat membantu seorang pengamat membedakan apakah seekor hewan sedang bermain atau berkelahi. Mengetahui bahwa hewan dapat tertawa dan mengungkapkan kegembiraan memberi kita sudut pandang yang menarik tentang bagaimana makhluk hidup ciptaan Allah lainnya memuji dia dengan cara mereka sendiri. Saat Raja Daud memandang sekelilingnya tampak baginya, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai dan padang rumput serta lembah bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Masmur 65 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Daud menyadari bahwa Allah telah memelihara dan memperkaya negeri itu dengan menghiasi dan merawatnya. Meski alam di sekeliling kita tidak bernyanyi dalam pengertian harfiah, semua itu mempertunjukkan kari Allah yang aktif dalam ciptaannya dan juga mengundang kita untuk memuji dia dengan suara kita. Kiranya kita yang berdiam hingga ke ujung-ujung bumi merasa takut kepada tanda-tanda mujizatnya dan menanggapinya dengan bersorak-sorai. Kita percaya bahwa dia mendengar dan memahami puji-pujian kita. Sahabat Tadiwi bagaimana makhluk hidup dan alam di sekeliling Anda mendorong Anda untuk memuji Allah? Dimana lagi Anda pernah melihat jejak karya tangan Allah? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah karena engkau terus bekerja di dalam alam ciptaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Di dunia bangga, hatiku tak susah Umat sama menguji dia, nyatalah tak hanya Terima kasih telah menonton Anak demarkanlah, wangi bumi memuji dia Bintang pun mengembang Di dunia bangga, hatiku tak susah Mohon bunga lanjikanlah, matakan masanya Ini dunia bangga, burung menyanyilah Kurang fajar bekar bunga, manakan tipenya Ini dunia bangga, pastinya pasaran Kansu minua yang korokas, matakan hadirta Ini dunia bangga, selalu ku ingatlah Kuasa desa tak berjaya, hanya yang berkuasa Ini dunia bangga, hatiku tak susah Umat sama menguji dia, nyatalah tak hanya Kansu minua bangga, hatiku tak susah